Jangan lupa di-like dan di-subscribe ya guys. Dengan keberanian perangkat desa bersama geci menginvestasikan dana desanya ke dalam badan usaha milik gampung. Kemudian dengan manajemen yang dikelola dengan baik dan organisasi yang semua anggota berjalan dengan baik saling mendukung. Ini juga areal perkebunan yang mendukung. Ini ya guys luar biasa. Semoga ini sukses panennya tinggal 10 hari lagi. Ini sedang menunggu-nunggu masa panen saja mereka. Ini sudah beberapa kali panen kandang ini. Jadi ini akan panen yang sekian kalinya. Oke ya guys. Jangan lupa di-subscribe dan di-like video ini. Nonton terus sampai habis. Ini kita lihat dinding sebelah kiri itu dinding itu mengatur suhu darah dalam kandang. Ini kandangnya tidak ada bau ya guys. Ini luar biasa. Ayam-ayam yang sudah siap makan ya. Seperti ini ayam potong. Ya makan tidur, makan tidur saja. Sampai besar dia. 32 hari baru dipanen semuanya ini. Ini dada penampungnya guys. Jadi aman. Untuk penjualan tidak perlu khawatir. Karena sudah diambil oleh perusahaan yang menjalin kerjasama dengan desa. Di desa pun pakan tidak perlu khawatir. Masuk sesuai kebutuhan ini pakan-pakan. Sesuai hari. Berapa hari umur ayam itu pakannya sudah diatur. Sudah mikian rupa. Jadi sudah ada ketentuannya. Sehingga kesehatan ayam ini terjaga dengan baik. Dengan suhu yang sudah diatur sedemikian rupa. Pakan yang disesuaikan dengan umur ayam. Insya Allah panennya ini dindingnya ya guys. Ini pengatur dalam ruangan. Kiri kanan seperti ini. Nah ini guys. Nah ini memang. Supaya untuk menjaga kesehatan ayam. Sehingga waktu panen. Ini akan berhasil. Ini dengan kekompakan. Tim yang menjaga kandang ini. Mengontrol, mengawasi. Hingga secara bergilir warga. Banyak juga menyerap tenaga kerja lokal. Dengan kandang yang segini luas. Tentu tenaga kerja lokal sangat banyak. Ini juga pipa-pipa pengatur. Suhunya ini disini. Pengaturan pipa. Ada dua keran ini. Ini juga ada. Ini pengatur kontrolnya disini juga dilakukan. Nah ini. Nah penjelasan dari. Yang berada di kandang ini. Juga untuk mengatur. Aliran air. Yang dibagikan untuk air minumnya. Nah ini ada beberapa dedak yang ditimbun di tiga sisi. Karena pakan dedak ini berbeda-beda. Dia untuk beberapa. Nol sampai 10 hari. Dua puluh hari itu pakannya beda. Nol sampai 10 hari beda. Hampir dua puluh hari berbeda. Berbeda dedaknya. Jenisnya. Kemudian. Dari dua puluh hari. Hampir tiga puluh hari. Itu jenis dedak yang berbeda. Ini penjelasan dari. Bapak yang menjaga. Pakannya. Nah ini. Kita lihat. Ah dua belas L ini. Ini berat satu kone. Lima puluh kilogram. Ini untuk. Umur yang telah ditentukan. Tidak bisa. Dia lebih. Umur ayam di. Nol. Sepuluh. Dua puluh hari itu kan harus. Daya rus. Ini. A12G. Nah ini untuk. Umur dua puluh hari. Sampai masa panen. Itu udah. Seperti itu. Jadi ada. Tiga jenis. Sepakan. Dan itu sudah ada ketentuannya. Ini si bapak yang menjaga kandang. Sudah memahami. Ini jenis dedak. Yang harus diberikan. Kepada. Ayam. Nah ini. Yang sisi sebelah. Sebelah satu lagi ini adalah. Jenis dedak yang lebih halus. Ini untuk umur tadi. Nol. Sampai. Sepuluh hari. Atau. Lima belas hari. Ini. Jenis dedak yang berbeda. Ini di luar kita lihat ada mesin. Dinamo yang disediakan. Ini untuk antisipasi. Jika. Terjadi mati lampu. Jadi. Ini. Harus kita siapkan. Sedemikian rupa. Jadi tidak boleh mati lampu. Dia lihat ini kekuatannya. Jadi bertahan beberapa jam. Dan ini ada. Angki piber kelas. Untuk tampungan air. Ini harus semua harus kompil. Lihat di atas itu. Demikian. Nah ini juga ada pengatur. Mesin. Listriknya. Nah ini luas sekali kandangnya guys. 120 meter sampai ke ujung. Ini kita lihat. Tenaga listrik untuk yang diatur. Berapa ampere. Sesuai dengan kebutuhan di kandang ini. Lihat. Di pendamping lokal desa kita. Memberikan penjelasan terhadap kekuatan ampere untuk kandang ini. Jadi demikian. Guys. Luar biasa memang. Ini pendamping lokal desa dan pendamping desa disini. Luar biasa. Ikut berkontribusi aktif. Membantu desa. Lihat guys. Ini sangat luas kandangnya sampai ke ujung sana ini. Luar biasa. Ini juga ini dinding ini ya. Ini pengatur suhu ini. Kalau tidak ada suhu darah panas itu di dinding itu akan keluar air. Nah ini. Ini ada di dua sisi kandang kiri kanan. Sebagai pengatur suhu. Ini sangat luas arealnya guys. Demikian guys. Terima kasih. 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 Terima kasih.